hai 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 guys assalamualaikum guys jumpa lagi di channel gua mehard channel guys kali ini guys gua ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana cara mengganti sensor TPS atau sensor pedal gas pada mobil Toyota Pios limo gen 1 ya guys ya ini juga berlaku untuk Toyota Yaris dan Toyota Pios gen 1 Oke langsung saja kita buka akinya agar kita lebih leleluasa untuk membuka trotel bodinya guys menggunakan kunci T sebenarnya tidak perlu untuk membuka aki jika kalian mempunyai seliding T ya guys ya namun disini gua kehilangan untuk kunci seliding T guys jadi gua akan menggunakan kunci T untuk membuka trotel bodi ini dan saran untuk membuka trotel bodi ini harus terlebih dahulu membuka aki atau melepas aki supaya nanti kita lebih leleluasa menggunakan kunci T dan langkah selanjutnya kita lepas tali gas atau kabel gas lalu setelah itu guys kita buka juga box filternya dan kita singkirkan supaya nanti kita lebih leleluasa untuk membuka trotel bodi ini guys Oke guys kita harus melepas box filter ini guys kita gunakan kunci T10 untuk membukanya dimana di dalam box filter ini terdapat tiga buah baut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys langsung saja kita buka sensor TPS nya menggunakan obeng plus kita bersihkan terlebih dahulu permukaan dari dudukan sensor TPS ini guys Oh ya guys disini gua menggunakan sensor pedal gas atau sensor TPS ini menggunakan yang punya Apanza guys jadi untuk Toyota Pios limo Soluna Yaris itu bisa menggunakan sensor TPS punya Apanza atau Xenia ya guys ya namun jika kalian ragu ada baiknya kalian langsung membeli yang untuk spesial Pios guys namun disini gua tetap menggunakan yang sensor punya Apanza karena gua melihat ada kesamaan atau kemiripan dari sensor TPS ini dan untuk penjualnya juga menyarankan bahwa sensor ini bisa digunakan ke Pios oke setelah setelahnya telah kita dapatkan kita pasang kembali bautnya lalu kita kencangkan Oh ya guys jika sensor ini rusak ciri-cirinya yaitu tentu saja ada indikator pada check engine kedua mobil terasa mengayun tersentak bahkan bisa menyebabkan mesin menjadi mati RPM menjadi tinggi ataupun terlalu rendah guys jadi ketika sensor ini rusak ada baiknya langsung kita perbaiki ataupun kita ganti begitu ya ya guys ya Oke guys demikian video gua kali ini tentang bagaimana cara mengganti sensor TPS pada mobil Toyota Pios ataupun Yaris jika kalian suka dengan video gua kali ini guys silahkan tekan tombol like comment and share ke teman-teman kalian jangan lupa juga guys bantu gua dengan cara tekan tombol subscribe terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai